Hai anak-anak, kali ini Bu Lena mau cerita tentang Nabi Nuh ya. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nabi Nuh, istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang mantunya. Masuk dalam bah terang. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya, masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah, delapan orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya, masuk dalam batra. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah, delapan orang selamat. Anak-anak, Bu Lena mau mengambil cerita ini dari Alkitab yang terdapat di dalam kejadian fasal enam dan tujuh. Di situ menceritakan tentang zamannya, waktu zamannya Nabi Nuh, Bapak Nuh. Di dunia ini, semua orang itu ingin berbuat jahat. Terus manusia itu tambah banyak, tambah banyak. Tapi semuanya pengennya berbuat jahat. Dan Tuhan sedih melihatnya. Hanya Nabi Nuh yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang selalu setia kepada Tuhan. Yang selalu berdoa, selalu ibadah kepada Tuhan. Dan tidak pengen untuk melakukan kejahatan. Anak-anak, Tuhan sedih. Sebab itu Tuhan datang kepada Bapak Nuh. Tuhan katakan, Nuh, aku melihat manusia ini, semuanya ingin melakukan kejahatan. Sebab itu aku ingin mengusnahkan semuanya, menghabisinya semua. Dan aku akan mendatangkan air bak. Air bak itu banjir besar. Kemudian Tuhan katakan kepada Nuh. Sebab itu Nuh, kamu buatlah bahtera. Bahtera itu seperti kapal. Panjangnya 300 hastam. Lebarnya 50 hastam. Tingginya 30 hastam. Lalu kamu buat tiga tingkap. Bawah, tengah, atas. Terus atasnya kamu tutup dengan atap sehasta ke atas. Sampai selesai. Terus kamu pakal. Kamu tutup dari luar, dari dalam. Supaya apa anak-anak? Supaya air itu tidak masuk. Jadi kalau kapal airnya masuk, kapalnya bisa mendelam. Tuhan katakan, kamu buat pakai kayu gofir ya. Karena Tuhan tahu kayu gofir itu kuat. Kalau kena air, tidak busuk. Kemudian Nuh ini nurut. Karena Nuh ini memang dengar-dengaran kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Sehingga waktu Tuhan berfirman kepada Nuh. Nuh melakukannya. Dan Tuhan juga berfirman. Kalau sudah selesai, nanti kamu, istrimu, tiga anakmu, tiga menantumu. Masuk semua ke bahtera. Dan semua yang hidup binatang-binatang. Ada yang satu pasang. Jantan dan petina. Ada yang tujuh pasang. Kemudian Nuh membuat. Dari hari ke hari Nuh membuat bahtera. Dibantu dengan anak-anak. Mungkin orang-orang waktu zamannya Nuh itu bilang gini. Ih, Bapak Nuh ngapain ya? Bikin bahtera. Bukan di pinggir laut lagi. Dan tidak pernah terjadi banjir. Tidak pernah terjadi hujan. Tidak pernah terjadi banjir besar ya. Tetapi Bapak Nuh bikin bahtera. Bukan di pinggir laut. Akhirnya, mereka mungkin mengolok-ngolok ya. Semakin tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Nuh nurut, Nuh taat. Nuh tidak mau melakukan yang jahat. Karena itu Tuhan menyuruh Nuh. Tuhan melihat cuma Nuh yang hidupnya benar. Yang nurut sama Tuhan. Yang taat sama Tuhan. Nah, begitu juga kita. Firman Tuhan katakan di hari-hari ini. Di hari-hari terakhir ini. Seperti zamannya Nuh. Banyak orang ingin membuat jahat. Cuma makan Nuh Nuh ya. Tetapi, kita mau seperti Bapak Nuh. Kita tidak terpengaruh dengan mereka. Kita tidak melakukan yang jahat. Walaupun mungkin orang membuat jahat sama kita. Kita tetap berbuat baik. Karena kita anak-anak Tuhan. Ya. Nah, kita mau seperti Bapak Nuh. Nurut sama Tuhan. Percaya cuma sama Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin orang bilang. Wah, dunia ini tambah enak. Hidup di dunia ini. Tidak mungkin. Kiamat. Tidak mungkin. Akan dihanguskan oleh Tuhan. Kalau zamannya Nuh. Tuhan memusnahkan bumi itu dengan air. Tetapi, nanti Tuhan akan memusnahkan bumi ini. Menghabisi bumi ini dengan api. Hangus semuanya. Dan kita harus percaya firman Tuhan itu. Dan kita mau seperti Bapak Nuh. Kita tidak mau melakukan kejahatan seperti orang lain. Tetapi, kita mau hidup benar. Hidup taat. Menurut sama firman Tuhan. Nah, setelah selesai bahteranya. Tuhan katakan, kamu masuk Nuh. Istrimu, anakmu, menantumu. Masuk semua. Semua binatang-binatang masuk semua. Setelah mereka masuk. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu. Ya, Tuhan sudah ngomong sama Nuh. Nanti aku akan mendatangkan hujan. Empat puluh hari, empat puluh malam. Jadi, hujannya itu tidak berhenti. Pagi, siang, malam. Terumus hujan selama empat puluh hari. Wah, tambah lama ini. Bahteranya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Karena banjir. Dan Tuhan juga membuka mata-mata air. Yang ada di laut. Yang ada di gunung. Yang ada di sungai. Semua mata air itu memacarkan air. Keluar semua. Sumber-sumber air itu keluar air. Dan langit itu terus mencurahkan hujan. Sampai empat puluh hari. Akhirnya, semuanya mati. Dan berapa orang yang selamat? Hanya Nuh. Nuh. Istrinya. Tiga anaknya. Tiga menantunya. Delapan orang selamat. Seperti nyanyi yang tadi kita, yang kita nyanyikan. Kita harus sungguh-sungguh percaya seperti Bapakmu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Nah, anak-anak. Kalau kita selalu menurut sama Tuhan. Maka Tuhan akan kasih tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan akan memberikan nasihat buat kita. Supaya kita selamat. Supaya kita luput dari malam petaka. Supaya kita luput dari marah bahaya. Dan kita selamat. Seperti Bapakmu. Nah setelah puanjir. Semua mati. Air itu terus menggenang. Turunnya pelan-pelan. Sampai 150 hari. 150 hari. Itu 5 bulan. Bapakmu di dalam bah terang. Makan apa? Ya Tuhan sudah berfirman kepada Bapakmu. Kamu bawa makanan. Untuk kamu. Keluargamu. Untuk binatang-binatang. Jadi Bapakmu ini juga orangnya rajin ya. Apa yang disuruh Tuhan. Dia selalu melakukan. Sehingga Bapakmu tidak mati kelaparan di dalam bah terang. Nah anak-anak. Firman Tuhan ini. Mengingatkan kita. Kalau hari-hari ini. Banyak orang yang melakukan kejahatan. Kita jangan berbuat jahat. Kita tetap mengikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan. Kita harus selalu berbuat baik. Kejahatan. Kita harus balas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat jahat. Kita balas dengan kebaikan. Nanti satu kali. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan nyatakan pertolongannya buat kita. Amen. Ingat-ingat. Firman Tuhan ini. Supaya kita juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Bapakmu dan keluarganya. Kita berdoa buat keluarga kita. Bapak Mama, Saudara-saudara kita. Buat kita semuanya taat. Setia kepada Tuhan. Sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas firmanmu yang kami sudah dengar. Tuhan kami mau belajar taat kepada firmanmu. Kami mau belajar percaya menurut sungguh-sungguh. Dan tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus tolong. Kalau orang lain berbuat jahat. Biarlah kami terus berbuat baik. Kami boleh terus berdoa bagi mereka. Supaya mereka juga berbuat baik. Supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tolong Papa, Mama, Saudara-saudara kami. Baik kami juga Tuhan. Supaya kami semua boleh selamat. Seperti Bapakmu, istri, anaknya, dan menantunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Apa yang kau firmankan. Itu pasti terjadi. Dan kami mau taat. Kami mau menurut. Kami mau percaya kepada firmanmu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami, jaga lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daaah.